TNI Angkatan Darat memiliki 3 korps atau pasukan tempur, diantaranya adalah korps infanteri, kavaleri, dan artileri. Prajurit yang memiliki spesialis infanteri, kavaleri, atau artileri, biasanya diketahui berdasarkan penyematan dalam pangkat dari prajurit tersebut. Ketiga pasukan itu memiliki peran masing-masing saat perang, berikut rinciannya. Pasukan infanteri, dikenal sebagai prajurit yang berjalan kaki dan bersenjata bedil. Pasukan ini disebut sebagai Queen of the Battle, karena berfungsi sebagai pasukan penakluk dengan tugas menguasai kedudukan musuh. Prajurit infanteri juga merupakan pasukan yang selalu berada di paling depan saat bertempur. Bertindak sebagai pendukung pasukan infanteri, pasukan kavaleri ini bertugas menyerang musuh dari lambung kiri atau kanan pertahanan musuh. Awalnya, pasukan kavaleri ini menggunakan kuda saat bertempur. Namun seiring berkembangnya zaman, pasukan kavaleri sekarang menggunakan lapis baja seperti tank atau panser. Hal itu digunakan dengan tugas utamanya, yakni menghancurkan satuan infanteri dan mendobrak pertahanan musuh. Pasukan ketiga, yakni pasukan artileri, adalah prajurit yang menggunakan meriam untuk menghancurkan kedudukan musuh. Saat pasukan infanteri kawan mendekati kawasan yang digempur, pasukan artileri akan menghentikan tembakan meriam itu untuk menghindari salah tembak. Tugas pokok pasukan artileri tidak hanya menembak posisi kedudukan lawan, melainkan melayani serangan udara musuh yang mengancam kedudukan mereka. Oleh karena itu, pasukan artileri dibagi menjadi dua, yakni artileri medan arm dan artileri pertahanan udara R. Sampai jumpa di video selanjutnya.